Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto, mengatakan ekspor minyak mentah, bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dicabut karena beberapa alasan. Mantan Menteri Perindustrian ini mengungkap pasalnya pasokan minyak goreng di dalam negeri sudah kembali bancir. Harganya pun sudah turun dari sekitar 19.000 rupiah menjadi sekitar 17.000 rupiah. Air Langga menuturkan harga minyak goreng curah di berbagai daerah saat ini sudah turun, menjadi sekitar 17.200 rupiah sampai 17.600 rupiah per liter. Sebelum ada larangan ekspor, harganya masih di kisaran 19.800 rupiah per liter. Turunnya harga terjadi lantaran pasokan yang melimpah. Setelah dilakukan kebijakan pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng curah pada bulan April meningkat menjadi 211.638,65 ton per bulan atau 108,74 persen dari kebutuhan. Adapun kebutuhan minyak goreng curah di dalam negeri mencapai 194.634 ton per bulan. Air Langga menambahkan melimpahnya pasokan minyak goreng terjadi lantaran pemerintah melakukan pemantauan di pasar tradisional dan pasar basah sejak larangan diterbitkan. Dia memastikan dicabutnya larangan ekspor minyak goreng akan tetap diikuti dengan upaya menjamin ketersediaan bahan baku minyak sawit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!